Bukannya kalau madu asli dari alam itu agak encer ya? Tapi kalau dari perternakan itu agak kental Hmm, madu dari alam itu maksudnya madu hutan ya kak? Kakaknya belum tau ya Sini Minur kasih tau dulu ya Jadi madu hutan itu lebih encer karena hutan mempunyai kelembapan yang lebih tinggi dari peternakan Tapi kalau masalah encer atau enggaknya itu tergantung dari musimnya juga guys Nah, FYI kalau madu nurak itu memang dari peternakan lebah Tapi-tapi-tapi madu ternak itu juga gak selalu kental loh guys Karena ya itu tadi, tergantung dari musimnya juga Kalau pas musim hujan, kadar air pada madu itu bisa sampai 21-23% Yang artinya lebih cair Tapi kalau pas musim panas, kadar airnya bisa sampai 20% Bahkan bisa lebih rendah dari itu loh Yang artinya teksturnya bisa jadi lebih kental Nih, kalau kalian gak percaya, Minur coba buktiin ya Jadi Minur punya 2 madu cair, yang satu ini nuraral honey atau madu ternak Dan yang ini nuraral white honey atau madu hutan Mari kita coba buktikan untuk kekentalannya ya guys Nah, disini terlihat bahwa madu raw honey atau madu ternak yang lebih kental Yang kedua, kita buktikan dengan air ya guys Kita terlihat kalau madu raw itu lebih cepat turun ketimbang madu yang wet honey Apalagi pas Minur aduk, air yang berisi dengan raw honey itu cenderung lebih susah larut guys daripada white honey Karena ya memang tekstur dari madu hutan itu sendiri yang cenderung lebih encer atau cair Nah, yang terakhir kita coba tuang di tisu kayak gini ya guys Nah, untuk tisu yang ada madu wet atau madu hutannya Itu terlihat langsung tembus sampai ke lapisan belakang tisu guys Nah, beda ya dengan madu raw honey yang dia gak tembus sama sekali guys Karena tekstur dari raw honey itu sendiri Ya, itu lebih kental dan juga susah tertembus tisu Jadi bisa dibilang, anggapan kakak tadi bener juga sih Kalau madu peternakan itu lebih kental daripada madu hutan Kalau kalian lebih suka yang mana guys? Udah deh, daripada kalian penasaran aja Mending kalian cekot sekarang deh Sebelum kehabisan, yang mau cekot langsung cek toko jeruk ya Atau bisa klik link yang ada di bio